Intro Ujian deras panjang hari memicu longser di ruas Jalan Raya Waluran, Mareleng, Palangpang, kilometer Bandung 209 plus 100, tempat yang ditanjakan Cipecang, Desa Bekar Sakti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi pada Rabu, 15 Februari 2023, sekitar pukul 18.30 WIB. Dari informasi yang dihimpun, selain menutup akses jalan dari dan menuju geopak Ciletuh, Pantai Palangpang, Desa Ciwaru, tanah longser juga menimbun satu unit sepeda motor. Beruntung pengemudi dan penumpangnya selamat dan hanya alami luka ringan akibat kejadian ini. Intro Belum ada kejadian longsor, Kami bersama Musbika masih di TKP, karena material longsoran menutup jalan, sehingga tidak bisa dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4, kata Kepala Satuan Pelayanan, Pemeliharaan Jalan, dan Jembatan Wilayah 4 PU Bina Marga, Jawa Barat. Antis Utisna kepada sukabumiupdate.com Antis menjelaskan material longsoran berupa batuan dan tanah dari tebing dengan ketinggian 20 meter. Longsoran menutupi akses ruas jalan provinsi sepanjang 25 meter. Padahal tinggi material longsoran 6 meter, dari kejadian tersebut terdapat 2 orang korban, pengendara sepeda motor, yang sedang melintas dengan kondisi selamat mengalami luka ringan. Untuk sepeda motor jenis Honda Beat tertimbun longsoran, serta menyebabkan 1 unit kendaraan roda 4, mobil box, Nopol B9982XXS, terjebak karena tersangkut kabel telkom, ungkapnya. Antis menambahkan pihaknya bersama unsur forkom Bichemci Emas, BPBD, dan P2BK setempat, kini sedang melakukan evakuasi material dengan alat manual. Selain itu, pihaknya juga memasang rambu jalan dan mengatur lalu lintas di sekitar lokasi dan turut membantu mengevakuasi korban dengan memberikan penanganan P3K. Hingga pukul 21.30 WIB, kondisi jalan belum bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Pihak PU Binamarga, Provinsi Jawa Barat, sedang mendatangkan alat berat berupa 1 unit beko, 1 unit wheel loader, 2 unit doom truck untuk memudahkan penanganan. Dari informasi yang dihimpun, hingga saat ini material longsor masih menutupi jalan, sehingga belum bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!